karena hanya di dalam isis ada keselamatan kakak itu, tidak ada di tempat lainnya baik, sebelum saya diusir sama keluarga saya, saya sempat ditawarkan oleh keluarga saya untuk tetap di islam mereka akan membiayai segala kebutuhan saya, saya tidak perlu membeli uang, saya tidak perlu bekerja mereka akan membunuhi semua kebutuhan saya, setiap hari akan dikasih uang, sangku apapun mereka akan lakukan asalkan saya tidak mengembangkan islam baik, saya akan kasih selanjutnya kedua untuk komen yang ini semoga ini bisa memberkati teman-teman seiman saya, atau ada yang berniat untuk mualap, tolong kalian digengar lagi, karena hanya dalam isis keselamatan dan itu ada saya saja yang dari islam berela menjalani proses demi-proses demi Yesus, apalagi kalian yang sudah punya Yesus, tolong jangan kalian dengarkan karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan kakak itu, tidak ada di tempat lainnya baik, sebelum saya diusir sama keluarga saya, saya sempat ditawarkan oleh keluarga saya untuk tetap di islam mereka akan membiayai segala kebutuhan saya, saya tidak perlu membeli uang, saya tidak perlu bekerja mereka akan membunuhi semua kebutuhan saya, setiap hari akan dikasih uang, sangku apapun mereka akan lakukan, asalkan saya tidak menentukan islam, tapi saya tolak dan akhirnya saya diusir, seperti yang saya ceritakan di orang krisen pun menolak saya jadi saya pada saat itu, saya pos di tempat yang kumuh, dibantuin teman saya pada waktu itu teman dekat saya, dan saya punya tempat tinggal tapi tidak punya uang jadi saya makan pada waktu itu, puji Tuhan, orang Islam yang punya kosan itu Betawi orang Betawi, dia yang mengentarkan saya makanan setiap hari, baru dari pertama begitu selesai masak, antar makanan, masak, antar makanan, begitu setiap hari itulah pemeliharaan Tuhan, pertama kali dalam hidup saya setelah saya meninggalkan apa yang ditawarkan oke, disitu mungkin ada 2 minggu atau 3 minggu, saya dijemput teman saya untuk bekerja di Surabaya, di pabrik di bagian administrasinya, saya sempat bekerja di sana 7 bulan, disitu pun saya tidak pernah pergi ke gereja 7 bulan saya balik lagi ke Jakarta, karena ada masalah, di Jakarta pun saya tidak pernah pergi ke gereja karena saya tidak tahu pergi ke gereja ke mana, ke gereja yang saya tahu, saya kecewa sama orang yang kerja di sana bukan sama gerejanya, saya tidak mau kesana, saya tidak mau ketemu dia pada saat itu ya, sekarang tidak terus di Jakarta pun saya tidak pergi ke gereja, setahun kemudian, mama saya untuk kembali saya coba demi keluarga, ternyata saya tidak bisa, seperti yang saya ceritakan, akhirnya saya berdoa untuk bisa dibaptis di temukan yang gereja, di berias, saya dibaptis di berias, setelah dibaptis itu, saya tidak pernah pergi ke gereja lama saya tidak pernah pergi ke gereja, samping rindunya saya, saya paksa teman saya yang orang Islam satu kosan saya, untuk pergi menemani saya ke gereja, dia tidak mau saya merengek-rengek akhirnya dia mau demi saya gitu, dia ikut ibadah sama-sama 4 jam, karena 2 sesi saya ikutin setelah itu baru saya berani pergi ke gereja sendiri, karena gereja yang besar, saya tidak kenal satu sama lagi jadi, di gereja saya tidak meminta-minta uang, saya cuma ibadah karena terus pulang jadi, jangan kebalik ya, saya lah yang ditawarkan uang untuk tetap diserti, saya tolak asli Minang tidak ada yang beragama non-muslim, semua orang Minang asli muslim, ini orang bukan orang Minang dia menjelakan suku kami emang betul, asli Minang tidak ada yang beragama, yang terlahir non-muslim, semua terlahir Islam saya pun begitu, saya terlahir Islam, agama orang tua saya, nenek moyang saya Islam, saya pun dulu juga Islam tapi, setelah saya besar, saya bertemu kebenaran menurut saya, menurut hati saya, saya mortad menjadi Kristen tapi, saya tidak pernah mau, saya tidak pernah bermaksud untuk melecehkan siapapun disini saya bingung, Anda yang sedang melecehkan saya atau bagaimana masa saya orang Minang, mengaku Minang, saya bilang, Anda bilang, melecehkan suku Anda suku saya juga Minang, sama dengan suku Anda, saya tidak melecehkan suku Anda saya bangga menjadi orang Minang, saya bangga lahir dari orang tua saya yang Minang, nenek moyang saya Minang dari mana saya melecehkannya terus, kalau agama itu pilihan hati saya bukan berarti, Anda tidak mengakui saya, terus saya mengaku ke orang lain, saya bukan orang Minang kecuali kalau saya orang Batak, terus saya mengaku orang Minang boleh Anda bilang, mungkin saya melecehkan gitu, padahal tidak segitunya juga kali gitu tapi, ini saya orang Minang, saya mengaku Minang dari mana saya melecehkannya, kecuali saya menjaga-jelekan suku Minang saya menjaga-jelekan kampung saya, saya menjaga-jelekan orang tua saya karena bersuku Minang, itu baru namanya melecehkan saya dengan bangga mengatakan saya orang Minang, kenapa? karena di dalam Kristen pun, untuk kita bersaksi, kita bersaksi harus mengakui asal-usul kita asal-usul saya, itu sukunya Minang tidak mungkin saya mengatakan saya mantan Minang tidak ada suku yang bernama mantan Minang jadi, saya tidak akan memenuhi apa yang maunya Anda karena, hak saya sebagai orang Minang, untuk mengaku diri saya Minang itu, tapi kalau misalnya Anda tidak mengakuinya saya pun juga tidak melarang, terserah saja sebenarnya, sama seperti keluarga saya tidak mengakui saya, juga saya terserah tapi, saya akan tetap mengakui keluarga saya dan saya tetap akan mengakui keminangan saya karena itu, hak saya untuk mengaku orang Minang karena memang saya orang Minang terima kasih kami, orang Minang, tidak memaksakan keyakinan dan agama orang oke, kita titik di situ terus, masalahnya apa? Anda melarang saya mengakui suku saya sendiri itu masalahnya di mana? kan Anda sudah mengatakan kami, kami, orang Minang, tidak memaksakan keyakinan dan agama seseorang sudah, titik seharusnya tidak ada tapi lagi seharusnya tidak ada tapi lagi terus, masalahnya apa sekarang? kalau tidak ada memaksakan kehendak untuk agama seseorang kalau Anda mengatakan bahwa kalau Anda mengatakan bahwa keyakinan itu adalah hak individu seseorang itu kan kata Anda di sini ya hak individu seseorang itu masalahnya apa? kalau saya mengaku Minang, kenapa Anda melarangnya? kalau memang masalahnya apa? saya orang Minang masalahnya di mana? kalau bukan karena agama jadi jangan bikin bingung kalau memang Anda tidak memaksakan jangan ada tapi-nya begitu sorry ya, maaf ya oh gitu ya jadi kalau sudah murtad tidak bisa disebut nonmus tidak bisa disebut Minang lagi tidak apa-apa saya sekarang anak Tuhan Yesus jadi mau tidak boleh disebut Minang tidak mau disebut Minang juga tidak apa-apa sih tapi kalau misalnya ditanya suku saya Minang kan kan suku saya sukumbang karena saya orang Padang suku saya sukumbang kalau orang Padang yang tidak bilang tidak tidak bisa disebut Minang lagi ya tidak apa-apa saya anak Tuhan Yesus saya sekarang darahnya darah Yesus yang mengalir itu kayaknya tidak apa-apa deh maaf kakak saya sebagai orang Minang mau nanya memangnya gimana pandangan kakak tentang Islam sampai kakak memilih menjadi murtad apalagi kakak Minang orang Minang pandangan saya terhadap Islam pandangan apa nih maksudnya saya kan dulu Islam mantan mantan Islam nah kalau agama bisa dibilang mantan ya tapi kalau suku tidak bisa dibilang mantan ingat itu ya tidak ada yang bisa merubah suku saya karena itu sudah takdir dari Tuhan oke tidak ada tidak ada yang namanya suku yang namanya mantan Minang yang adanya suku Minang ya pandangan saya terhadap Islam biasa aja saya dulu waktu masa-masa kecil waktu masa-masa remaja saya saya kan juga belajar mengaji ke surau belajar baca Al-Quran puasa apalagi momen-momen puasa itu itu hal-hal yang tidak bisa dilupakan gitu sehari ya kalau zaman dulu ya waktu saya masih-masih kecil dulu waktu zaman dulu waktu sehari sebelum puasa kita itu ada acara balimau kekali nah pakai bunga-bunga wangi-wangi gitu bunga-bunga itu dikeringin terus nanti kita balimau pakai itu itu di daerah saya ya enggak tahu kalau daerah padang yang lain nah itu momen-momen indah yang tidak pernah bisa dilupakan seperti bikin lemang juga kalau dulu masih bikin lemang enggak tahu kalau sekarang ya kalau sekarang mungkin beli terus ya bikin rendang apa masa-masa berbuka pergi ke misjid terawih terus jajan habis itu hal yang indah yang tidak bisa dilupakan tetapi itu tidak bisa membuat saya bisa kembali ke Islam gitu kenapa saya bisa murtad saya kan sudah pernah ceritakan ya kalian kan yang menuduh saya karena faktor ekonomi karena hidup susah karena uang gitu padahal saya juga sudah ceritakan bahwa justru waktu saya yang diusir saya tidak punya apa-apa dan orang Kristen justru menyakiti hati saya tetapi karena pengalaman pribadi bersama Tuhan yang membuat saya tetap kegeh dengan iman saya gitu karena saya baru tahu oh ternyata kebenaran ini seperti ini saya merasakan saya merasakan Tuhan saya merasakan hubungan bersama Tuhan dan itu tidak bisa dirubah gitu bahkan jangankan saya bukan ustad yang ustad besar aja seperti Bapak Saifuddin Ibrahim dia bisa berubah apalagi saya saya itu kan karena kuasa Tuhan bukan saya ya semiskin apapun hidup saya saya tidak akan menghianati agama saya maupun kedua orang tua saya lahir diajankan mati disolatkan nah ilah bla 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 oke saya akan jawab ya mungkin sudah kesertian kali saya saksikan ini ya kesaksian hidup saya pribadi ya bahwa saya meninggalkan agama saya yang dulu bukan karena saya miskin atau tidak bisa makan sampai saya harus menukar iman saya dengan indomie seperti yang kalian tuduhkan bukan karena itu dan saya tidak menghianati agama saya yang dulu karena kenapa karena agama itu bukan menyelamatkan setelah saya mengenal Kristus baru saya tahu bahwa agama itu tidak penting yang penting adalah keselamatan yang dibawa Yesus Kristus karena Yesus Kristus tidak membawa agama tetapi membawa keselamatan kepada seluruh bangsa nah dulu saya setiap hari seperti sebelumnya saya sudah katakan DVD saya sebelumnya bahwa setiap hari saya selalu mencari jalan yang lurus di Nasirah atau Mustakim itu setiap hari saya mencari jalan yang lurus tetapi saat ini saya sudah menemukan jalan yang lurus itu yaitu Yesus Kristus dia adalah jalan dan dia satu-satunya yang bisa bawa ke surga yang membawa saya hidup bekal nanti di surga tidak ada jalan lain selain Yesus jadi saya pulih dia saya tidak mengkhianati agama saya saya tidak mengkhianati orang tua saya tapi saat saya di dunia ini di saat itulah saya bisa memilih karena nanti tidak bisa dipilih lagi karena waktu kita bisa mencari kebenaran itu dan saya sudah bertemu kebenaran Yesus sendiri yang berkata di Yohan 14 ayat 6 akulah jalan akulah kebenaran dan aku hidup tidak ada seorangpun yang bisa datang kepada ke surga kalau tidak melalui aku itu Yesus berkata tidak bisa manusia biasa yang berkata seperti itu hanya Tuhan Yesus yang bisa karena dia Allah itu sendiri karena dia itu Tuhan itu sendiri yang bisa menyelamatkan umatnya karena dia yang punya surga dia juga yang bisa membawa ke surga karena itulah saya pilih Tuhan Yesus karena dia menjamin keselamatan hidup saya nanti di kegelatan dan saya tidak mengkhianati agama karena agama itu tidak penting yang penting adalah keselamatan saya nanti di surga Haleluya Tuhan Yesus memberkati semangat menuju kesesatan akan saya jawab karena bukan kamu aja yang komen seperti ini tapi ada beberapa yang lain saya akan jawab karena saya punya hak jawab untuk membalah iman saya kalau tidak mau dijawab jangan komen seperti ini waktu saya menjawab jangan baperan ini iman saya yang saya akan katakan saya akan ceritakan waktu pertama kali saya percaya Yesus ini karena saya punya pengalaman pribadi bersama Tuhan saya pernah sedikit menceritakan itu yang membuat saya berpindah keyakingan tapi itu tidak cukup sebenarnya karena beberapa lama setahun kemudian mama saya meminta saya untuk kembali untuk mendapatkan cinta keluarga saya kembali saya memutuskan untuk kembali saya belajar lagi Islam saya atau saya juga belum dibaptis jadi saya belajar saya beli buku saya dengerin khutbah tapi tidak ada satupun yang bisa masuk ke hati saya akhirnya saya tidak bisa untuk menerima Islam kembali akhirnya saya mengikuti kata hati saya tapi untuk meyakinkan hati saya saya juga belajar Alkitab bukan sekolah tapi saya baca saya baca yang selalu menjadi tulak ukur saya adalah tentang kisah Yesus ini apalagi yang Yesus disalib Al-Quran juga menceritakan hal yang sama tentang Yesus tapi dengan kisah yang berbeda bagi saya tidak mungkin dua-duanya benar pasti ada salah satu yang salah kalau Alkitab ini diceritakan itu detail sekali dan saya juga baru tahu kalau ternyata nabi-nabi sebelumnya orang-orang Yahudi semua orang Israel semua tidak ada yang dari Arab saya baru tahu disitu pun diceritakan secara detail kita melihat yang disalib kita tidak berbicara tentang nubuat kita bicara tentang Yesus disalib disitu kita diceritakan secara detail disaksikan ibunya saudara-saudaranya murid-muridnya prajuru temau banyak banget yang disaksikan pada saat dia disalib terus berabad-abad kemudian bukan puluhan tahun berabad-abad kemudian negara lain menceritakan kisah sejarah negara orang dia ceritakan tapi dia sendirian menceritakan katanya dari malaikatnya tapi yang menjeliat malaikatnya pun dia sendiri dan itu buat saya sangat tidak bisa dipercaya saya percaya orang yang ada di bawah kemeja hijau pun orang yang percaya yang ada saksi bukan yang cuman ngomong doang jadi buat saya adalah krisen adalah kebenaran sejati pasti ada pikiran Tuhan kok disalib yang disalib manusia Yesus kitab suci wahyu Tuhan ketika kitab suci jadi kitab saya tanya kertasnya itu kekal gak enggak bisa diromek tapi firmannya kekal ya sama tubuhnya tubuh manusia dia mengambil jasmani manusia sembilan bulan sepuluh hari dia tidak dikandung tujuh hari langsung lahir kan Tuhan sanggup buat seperti itu bisa tapi kenapa dia tidak lakukan karena betul-betul supaya firman itu menjadi manusia karena yang ingin ditebus adalah manusia kemanusiaan pertama diciptakan oleh Tuhan yang segambar dan serupa dengan Tuhan telah rusak harus gambar yang asli dari diri Tuhan itu sendiri datang untuk memulihkan gambar itu hanya lewat Yesus syukur kepadamu Tuhan sumber segala ramah meski kami tanpa jasa kau pilih dan kau 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 kau